Pemungutan suara pemilihan Bupati Wakil Bupati Kota Waringin Timur sudah dilaksanakan. Berdasarkan hitung cepat lingkaran survei kebijakan publik, Lembaga Survei Indonesia Denija, pasangan calon nomor urut 1, Halikinor Irawati, memperoleh suara terbanyak yakni 34,27 persen. Hitung cepat tersebut dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling. Dengan jumlah 265.270 pemilih yang tersebar di 894 TPS. Jumlah sampel pemilih dialokasikan ke 285 sampel TPS yang dipilih secara acak. Metode ini memiliki margin error sebesar kurang lebih 1 persen. Manajer LSKP LSI Denija, Lana Maulana mengatakan, hasil perhitungan cepat dengan data masuk sebesar 93,33 persen. Pasangan nomor urut 1, Halikinor dan Irawati, berhasil memperoleh suara terbanyak sebesar 34,27 persen. Angka tersebut mengungguli pasangan Muhammad Rudini Darwan Ali dan Syamsuddinor, yang memperoleh 29,71 persen. Sedangkan untuk perolehan suara terbanyak ketiga diraih pasangan Supriyati Rambat dan Muhammad Arsyad, sebesar 24,08 persen. Sementara pasangan Taufik Mukri dan Supriyati memperoleh 11,94 persen. Perlehan tertinggi diperoleh oleh pasangan Harati itu dengan 34,27 persen. Kemudian pasangan Super itu memperoleh 24,08 persen. Dan pasangan Pantas memperoleh 11,94 persen. Kemudian pasangan Bercahaya itu 9,71 persen. Dengan data masuk 93,33 persen. Kita meyakini bahwa pergeseran dari presentasi dari TPS yang belum masuk itu sekitar 0 sampai 1 persen. Calon Bupati Kota Waringin Timur Halikinor mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Waringin Timur yang telah menyalurkan hak pilihnya. Dirinya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama bersinergi dalam membangun Kabupaten Kota Waringin Timur. Terima kasih memberikan penghargaan serta apresiasi kepada seluruh tim pemenangan, tim relawan, dan seluruh yang terlibat di dalam tim Harati sehingga berjuang bersama-sama dan Alhamdulillah kita membuahkan hasil pada saat malam hari ini sudah diumumkan bereskan hitungan tepat. Saya juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur yang mana telah menggunakan hak pilihnya dengan baik mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Timur. Pilkada adalah demokrasi peserta masyarakat lima tahunan. Dan ini sudah berlalu, mari kita bersama-sama bergandeng tangan, bekerjasama, bersinergi untuk membangun darah kita lebih baik lagi. Perhitungan cepat yang dilakukan LSKP-LSI Denija tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil survei yang sebelumnya dilakukan. Namun demikian, hasil resmi perhitungan suara Pilkada adalah yang dilakukan KPU Kota Waringin Timur secara berjenjang. Mulai dari tingkat TPS hingga ke tingkat Kabupaten. Masud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.